Nama Bahrun Naim disebut-sebut sebagai pimpinan jaringan ISIS di Asia Tenggara yang merancang serangan bom dan penembakan di kawasan Sarinah, Jakarta. Sebelum bergabung ke ISIS, Naim disebut-sebut sebagai pemain lama di dunia terorisme yang pernah ditangkap Densus 88 anti-teror pada tahun 2010 lalu dan dihukum 2 tahun 6 bulan penjara atas kepemilikan amunisi ilegal. Pemilisa berikut profil singkatnya. Muhammad Bahrun Naim Anggih Tamtomo alias Naim diketahui lahir di Pekalongan 6 September 1983. Sejumlah sumber menyebutkan ia merupakan lulusan teknik informatika Universitas Negeri 11 Maret Solo Jawa Tengah dan tercatat pernah bekerja di sebuah warung internet sebagai teknisi komputer di samping berjualan pernak-pernik bernafaskan agama. Nama Naim pertama kali mencuat ke permukaan ketika ia ditangkap oleh Densus 88 anti-teror pada 9 November 2010 di rumah kontrakannya Kampung Mertodranan RT2 RW3, Kelurahan Pasar Kliwon, Sulu. Saat itu, Naim ditangkap bersama sejumlah barang bukti berupa ratusan butir amunisi ilegal. Meskipun ditangkap oleh Densus 88 di persidangan yang digelar di PN Surakarta, Naim tidak dijerat dengan Undang-Undang Terorisme. Dia hanya dijerat dengan Undang-Undang Darurat No. 12-1951 tentang kepemilikan senjata api dan bahan peledak. Putusan Majelis Hakim di PN Surakarta pada 9 Juni 2011 menjatuhkan fonis penjara 2 tahun 6 bulan terhadap Muhammad Naim karena tanpa kewenangan menyimpan 533 butir peluru laras panjang dan 32 butir peluru kaliber 9mm. Dalam persidangan, Naim menolak disebut sebagai pemilik amunisi tersebut. Dia menyebutkan tas ransel hitam berisi ratusan amunisi tersebut sebagai barang titipan kenalannya yang bernama Purnomo Putro sejak tahun 2005. Purnomo hingga saat ini masuk DPO kepolisian atas dugaan terlibat kegiatan terorisme. Setelah bebas dari penjara, Naim kembali berkiprah bersama jaringannya. Bahru Naim berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan negara Islam Irak dan Suriah ISIS pada 2014. Awalnya, ia bergabung dalam sebuah kelompok pendukung ISIS di Solo. Namanya sering muncul dalam pemberitaan hampir setiap kali ada WNI yang diketahui bergabung sebagai simpatisan ISIS. Nama Naim kemudian sering dikaitkan dengan klaim dukungan kelompok mujahidin Indonesia Timur atau MIT pimpinan Santoso Abu Wardah yang menyatakan dukungan kepada ISIS. Naim disebut sebagai penghubung utama MIT yang bermarkas di Sulawesi dengan ISIS di Timur Tengah. Terima kasih. Terima kasih.